Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan channel Jolusimbus di video kali ini kita akan membahas tentang sekretaran uang kuno emisi sukarelawan Dwi Kora tahun 1964 di video ini kita akan membahas tentang sejarah singkat uang sukarelawan Dwi Kora kemudian daftar harga per lembarnya tonton video ini sampai habis agar tidak salah paham dan sebelum itu bantu channel ini dengan cara subscribe channel ini klik and comment and share lalu aktifkan lonceng notifikasinya agar para sahabat gue semua mendapatkan informasi-informasi video-video selanjutnya untuk secara singkat uang emisi sukarelawan Dwi Kora tahun 1964 ini ketika Bapak Presiden pertama kita yaitu Bapak Presiden Soekarno ketika berkunjung ke Moscow dia mengagumi patung-patungnya kemudian ia mengesan kepada pembatung Soviet bernama Matvei dan Osip Manijer untuk dibuatkan patung pahlawan yang lebih populer dengan sebutan patung tani patung perunggu ini diresmikan pada tahun 1963 bersamaan dengan direbutnya irin barat atas persenjataan dari Uni Syafir uang emisi Dwi Kora ini dipersembahkan untuk para sukarelawan yang mempersembahkan jiwa dan naga untuk mengembalikan irin barat ke pangkuan ibu tertibu uang seri sukarelawan Dwi Kora 1994 ini diterbitkan untuk mewujudkan kesatuan monitor bagi seluruh wilayah RI sesuai dengan TV nomor 27 tahun 1965 tanggal 13 Desember termasuk irin barat profil wajah rakyat ditampilkan untuk menghormati para sukarelawan yang bersedia diterbitkan ke wilayah irin barat guna merebutnya dari tangan Belanda di uang emisi sukarelawan Dwi Kora 1964 ini memiliki gambar depan yaitu rakyat sukarelawan untuk bagian belakang menggambarkan ornamen hias untuk pengaman uang ini diberi kode kontrol yang mendatangani Yusuf muda dalam dan hertati yanto percetakan PN percetakan kewairan untuk satu sen emisi sukarelawan Dwi Kora 1964 ini memiliki gambar depan tambarkan petani untuk ukuran 52 mm dikali 104 mm untuk harga harga uang ini perlembarannya dari harga 3000 sampai 15.000 perlembarannya untuk yang spesimen dari harga 100.000 sampai dengan 300.000 perlembarannya kemudian untuk uang lima sen seri emisi sukarelawan Dwi Kora 1964 ini memiliki gambar depan gambarkan sukarelawan untuk ukuran 52 mm dikali 104 mm untuk harganya dari 5.000 sampai 15.000 perlembarannya untuk yang spesimen atau tidak berlaku dari 100.000 hingga 300.000 perlembar kemudian untuk 10 sen seri emisi sukarelawan Dwi Kora 1964 ini memiliki gambar depan gambarkan sukarelawati untuk ukuran 51 mm dikali 104 mm untuk harga perlembarannya dari harga 5000 hingga 20.000 perlembar untuk spesimen dari harga 150.000 hingga 350.000 perlembarannya kemudian untuk 25 sen emisi sukarelawan Dwi Kora 1964 ini gambar depan bergambarkan sukarelawan untuk ukuran 55 mm dikali 112 mm untuk harga uang ini perlembarannya yaitu dari harga 5000 hingga 20.000 perlembar untuk spesimen dari harga 150.000 hingga 350.000 perlembarannya kemudian untuk 50 sen emisi sukarelawan Dwi Kora tahun 1964 bergambarkan sukarelawan untuk ukuran 55 mm dikali 112 mm untuk harga uang ini dari harga 5000 hingga 20.000 perlembar untuk spesimen dari harga 200.000 hingga 400.000 perlembarannya demikianlah informasi tentang uang emisi sukarelawan Dwi Kora 1964 ini semoga bermanfaat dan bisa membantu para sahabat semua terima kasih sudah menonton dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati